Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 2 meter dari dalam kandang ayam di permukiman warga di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular sempat bertindak agresif. Warga yang tinggal di pemukiman sisi banjir kanal timur, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, digengherkan dengan adanya seekor ular masuk kandang dan memakan ewan piaraan ayam pada selasa pagi. Tidak mau ambil resiko, warga menghubungi petugas reskiu Gul Kalmar untuk meminta pertolongan. Petugas reskiu Gul Kalmar, Duren Sawit yang tiba di lokasi dengan sangat berhati-hati berupaya mengevakuasi seekor ular sanca dari dalam kandang ayam. Proses evakuasi berlangsung dramatis, pasalnya ular sempat melakukan perlawanan saat mengeras ditangkap. Pertugas pun harus dilengkapi stik pencapit. Meski demikian, ular akhirnya berhasil ditangkap hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi ada laporan dari warga bahwa ada evakuasi ular sanca yang masuk ke dalam kandang milik ternak warga. Setelah kita sampai, kita lihat bahwa memang benar ada ular sanca yang kira-kira kurang lebih panjangnya 2 meter. Dalam proses evakuasi ular, sedikitnya 4 personil reskiu pemadam kebakaran beserta alat evakuasi dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Mani, ANews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.